Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya digiripurnama channel Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita Tentang kamera baru saya Jadi pada akhirnya Saya mengganti kamera yang biasa saya gunakan Canon M3 Dengan kamera Nanti Bisa kalian tau sendiri Saya akan bercerita Versi Yang saya tau Yang saya kuasai Tidak dengan bahasa-bahasa ribet Agar kalian juga bisa mudah untuk mengerti Jadi video ini khusus Buat kalian Yang nyubi Seperti saya Nah untuk Menyimak video saya ini Saya berharap Sebelumnya kalian subscribe dulu channel saya Bagi yang belum subscribe Ataupun like video saya ini Agar memberi semangat saya Untuk terus membuat video-video Yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian Oke Langsung saja Mari kita simak Tayangan video saya ini Oke youtube Jadi mengapa Saya Mengganti kamera Yang saya gunakan Yaitu ASM 3 Dari Canon ini Jadi Sering kali Sering kali pada footage yang saya buat Dengan kamera ini Itu terlihat Ngeblur ya Pada objek-objek yang Bergerak Nah Dengan alasan itulah Pada akhirnya Saya mengganti Kamera yang biasa saya gunakan ini Dengan Produk dari Sony Ya Ini dia Sony Alpha 6300 Ya Dimana Menurut review Beberapa Youtuber yang ada Untuk Sony Alpha 6300 Ini mempunyai Autofocus yang cukup cepat Terutama pada Pengambilan gambar Bergerak Ya Nah Bila kita bandingkan Selain Sudah 4K Ya Jadi dengan Kamera ini Saya dapat mengambil gambar Pada resolusi 4K Ya Juga Memiliki Focus point itu Sebanyak 425 Sedangkan Canon ASM 3 itu Hanya sekitar 49 Focus point Jadi perbedaannya Sekisaran 376 Focus point Jadi mengapa ini Lebih cepat ya Dalam Autofocus Ya Lalu Daya baterainya Jadi Sony Alpha 6300 Ini Memiliki Kemampuan 400 Sud Ya Baru Baterainya Habis Nah Sedangkan Canon M3 Ya Hanya Sekitar 250 Sud Saja Ya Terus Lagi Untuk Flashnya Ya Flash Bawaannya Ya Untuk Sony ini Jarak Jangkauannya Sekitar 6 Meter Ya Sedangkan Canon ASM 3 Hanya Sekitar 5 Meter Saja Ya Perbedaannya Sekitar Sekitar 1 Meter Nah Kelebihan Lainnya Dari Sony Alpha A6300 Ini Adalah Untuk ISO Jadi Maksimal ISO Itu Sekitar 25600 Ya Sedangkan Canon SM3 Itu Sekitar 12800 12800 Jadi Kelebihan ISO Yang dimiliki Sony Alpha 6300 Ini Memiliki Keunggulan Dapat Menangkap Gambar Yang Lebih Sensitif Pada Kondisi Kekurangan Cahaya Ya Jadi Kalau pada Malam Hari Dengan Sony Alpha 6300 Ini Akan Dapat Menghasilkan Gambar Gambar Yang Lebih Baik Dibandingkan Menggunakan Sony M3 Nah Untuk Berapa Kelebihan Tersebut Yang Kita Bandingkan Dengan EOS M3 Mungkin Kekurangannya Adalah LCD Belakangnya Ini Hanya Dapat Kita Tilt Sekitar 90 Derajat Saja Ya Sedangkan Kalau Sony SM3 Kan Bisa Kita Tilt Hampir 180 Derajat Ya Tegak Lurus Mengarah Kedepan Ini Seperti Ini Nah Ini Tidak Dimiliki Oleh Sony Alpha 6300 Nah Untuk External Mic Jack Sony Alpha 6300 Sudah Memiliki Ya Disini Jadi Ada Jack Untuk External Mic Bila Terasa Mic Standar Yang Dimiliki Alpha 6300 Ini Belum Kurang Mencukupi Nah Untuk Dimensinya Terlihat Lebih Besar Sony Ya Sony Ya Kalau saya Sejajarkan Dimensinya Lebih Besar Dan Lebih Tebal Sony Alpha 6300 Dibandingkan Canon EOS M3 Nah Untuk Beratnya Sendiri Itu Juga Masih Lebih Berat Sony Alpha 6300 Itu Sekitar 404 Gram Beratnya Sedangkan Canon Itu 366 Gram Jadi Ada Selisih Sekitar 38 Gram Lebih Berat Sony Alpha Ya Nah Itu Berapa Kelebihan Dan Kekurangan Yang Dimiliki Sony Alpha 6300 Yang Saya Gunakan Untuk Persamaannya Sendiri Adalah Ini Sama-sama Memiliki Fitur Wireless Ya Terus Juga Sudah Ada Built-in Flash Tadi Ya Terus Untuk Maximal Resolution Sama Sama-sama 24 Megapixel Terus Memiliki External Microphone Port Ya Terus Juga Punya NFC Connection Dan Bisa Di Remote Melalui Smartphone Itulah Persamaan Dari Kedua Produk Ini Ya Jadi Menurut Saya Tidak Jelek Juga SM3 Ya Karena Memang Kebutuhan Upgrade Maka Akhirnya Saya Mengganti Dengan 6300 Nah Untuk Harganya Sendiri Ini Hampir Dua Kalilah Dari Harga EOS 6000 EOS M3 Dari Canon Ya Itu Kira-kira Beberapa Alasan Mengapa Akhirnya Saya Mengganti Kamera Yang Biasa Saya Gunakan Dengan Sony Alpha 6300 Nah Untuk Hasil Video Yang Dapat Di Rekam Dengan Alpha 6300 Ini Dapat Kalian Saksikan Pada Tayangan Berikut Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton